Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aliyah ya sekarang aku akan membuat serabi kinca gula merah nah ini bahan-bahannya sekarang aku udah siapkan tempatnya sekarang kita masukkan terigu 150 gram setara dengan 15 sendok nggak tinggi menggunung segini kita masukkan tepung beras 50 gram setara dengan 5 sendok gula pasir tiba 30 gram setara dengan 3 sendok baking powder setengah sendok teh lalu setengah sendok teh ragi instan telur satu nah sekarang kita aduk Bismillahirrahmanirrahim kemudian kita masukkan santan aku pakai santan 250 mili ini pakainya sedikit-sedikit ya ini kita aduk kita aduk sampai enggak ada yang bergerindil ini santannya kita pakai sedikit ini sedikit terus kita aduk ini kita aduk terus sampai enggak ada yang bergerindil sampai halus setelah halus seperti ini lalu kita saring untuk memastikan enggak ada bahan yang bergerindil ini nah ini setelah halus lalu seperti ini sekarang kita masukkan pasta pandan enggak pakai pasta pandan mau seperti seperti ini aja juga nggak papa nah ini aku tambahin lagi di dua tetes tadi setetes kurang nah udah halus seperti ini sekarang kita diamkan selama satu jam dan ditutup dengan kain bersih ini kita sisihkan setelah ini kita akan membuat kincanya sekarang kita akan membuat kincang gula merahnya pan satu pandan disimpulkan gula merah 100 gram garam setengah sendok teh santan 350 ml setelah ini kita masak di api kompor ini kita masak sampai gulanya larut aduk terus ya biar santannya enggak pecah setelah gulanya larut nah gula jawaknya udah nggak ada udah larut sekarang masukkan maizena 1 sendok maizena dilarutkan dengan 3 sendok air maizena nya sudah larut kita masukkan kemudian kita masak kembali sampai mendidih sampai rada mengental tapi nggak terlalu kental ya setelah mendidih seperti ini udah matang kita matikan api kompornya ini kita sisihkan dulu sampai dingin setelah adonan satu jam ini kita buka nah ini bisa dilihat udah mulai keluar gelembung-gelembungnya dan kita aduk dulu nah setelah ini kita masukkan setengah sendok teh garam aduk aduk rata setelah tercampur rata siap untuk dimasak siap untuk dimasak dengan api kecil apinya kecil aja nah kalau mau dimasukkan jangan lupa diaduk-aduk dulu baru kita tuangkan ini satu sendok secentong secentong ya di tengah biar sudah membentuk lingkaran seperti ini kita tutup ini udah mulai membentuk sarang ini siap untuk diangkat seperti ini nih kita lihat belakangnya nah ini cantik kalau apinya kecil seperti ini kalau apinya kebesaran bisa gosong kita masak kembali satu centong nah ini ini aku nggak pakai minyak nggak pakai in mentega kedai dibiarkan aja seperti ini lakukan ini terus-menerus sampai adonan habis ya ini udah selesai aku udah siapkan ini kita lihat kelembutannya lembut banget tuh ya Sekarang kita coba potong-potong dulu bismillahirrahmanirrahim hmm pas banget lembut banget aja pokoknya harus dicoba ini udah pas manisnya gurihnya udah pas banget jangan lupa di like comment and subscribe ya 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 Terima kasih telah menonton